Rapat paripuna DPR hari ini sekaligus menjadi penutupan masa sidang. Beberapa agenda dibahas hari ini, diantaranya adalah laporan Komisi 3 atas pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya sudah ada Ardia Rahma yang telah siap dengan laporan terkini dari gedung DPR RI. Ya silahkan dengan laporannya Ardia. Tommy dan Sheila, betul sidang paripuna penutupan pada tahun ini sudah selesai dan akan dimulai pada masa sidang baru pada tahun depan karena anggota DPR akan memasuki masa reses pada hari ini hingga tahun depan, tanggal 11 Januari. Dan ada beberapa hal penting dalam rapat paripuna kali ini. Yang pertama ini tadi ada pidato pengunduran diri dari Setia Novanto sebagai ketua DPR dan tadi dia mengucapkan rasa permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga kepada anggota DPR. Tadi saya sempat dengar permintaan maaf atas kekhilafan tapi dia menyebutkannya agak kurang jelas. Jadi saya kurang yakin apakah dia memang meminta maaf atas kekhilafannya atau tidak. Lalu dia juga berterima kasih atas dukungan semua pihak ketika dia menjabat sebagai ketua DPR dan dia juga mengungkapkan bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh anggota DPR dan juga kepada Tuhan. Nah hal lain yang juga dibahas dalam paripuna ini juga mengenai laporan Komisi 3 mengenai calon pimpinan KPK yang sudah diputuskan tadi malam dan ini diputuskan ada ketua sebagai ketua KPK Agus Raharjo namun dia tidak hadir karena sakit. Ada Basari Panjaitan, ada Eksandar Merwata, juga Saud Situmorang dan Laude Syarif. Semua anggota DPR tidak keberatan dan akan diproses nanti nama ini akan diserahkan kepada istana dan nanti akan dilantik oleh Presiden. Yang ketiga juga tadi ada pembacaan dari ketua sidang oleh Fadlizon mengungkapkan dan mengumpumkan kepada seluruh anggota DPR bahwa surat dari fraksi Golkar mengenai pergantian ketua DPR ini sudah masuk dan Setenovanto akan digantikan oleh Ade Komarudin. Namun belum ditetapkan karena ini akan dibahas dalam sidang tahun depan. Nah tadi sebelum masuk paripuna juga kita sempat bertemu dengan Ade Komarudin dia menyebutkan hanya singkat saja, dia hanya melaksanakan tugas partai. Lalu juga bertemu dengan Fadlizon Muhammad, dia tidak mau banyak komentar soal ini katanya dia kaget tapi tidak mau berkomentar padahal Fadlizon Muhammad ini salah satu dari kader dari Golkar yang disebut-sebut akan menggantikan Setenovanto. Juga tadi ketemu Ruhut Sitompul dari fraksi Partai Demokrat dia menyebutkan bahwa tidak masalah Ade Komarudin menjadi ketua DPR tapi yang perlu dipertanyakan adalah isu mengenai Setenovanto yang kabarnya akan dijadikan ketua fraksi karena menurut dia jika ada amar putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyebutkan dia melanggar kode etik anggota Dewan sebenarnya dia tidak boleh menjadi alat kelengkapan DPR atau sebagai ketua fraksi begitu. Namun itu juga akan dibahas sepertinya dalam sidang tahun depan setelah 11 Januari setelah masa reses selesai. Tommy dan Sheila. Ya Ardira memelaporkan dari DPR RI Jakarta.